Puji Tuhan, sekali lagi puji Tuhan, selamat pagi, saudara sekalian dan selamat bertemu kembali di tempat yang dulu kita pernah ada di sini. Untuk dua bulan ke depan ini kita mungkin akan ada di sini, jadi supaya kita semua tahu. Pagi hari ini kita akan mendapatkan berkat Tuhan yang istimewa melalui perjamuan kudus. Kita tahu bahwa perjamuan kudus kita terima sebagai tubuh Yesus dan darah Yesus, bukan roti dan anggur tetapi tubuh Yesus dan darah Yesus. Tapi ada makna lain yang sangat penting dari perjamuan kudus. Mari saya ajak kita semua membuka 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17, dari 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. Mari kita perhatikan makna penting lainnya dari perjamuan kudus. 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17 Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Makna lain dari perjamuan kudus adalah kalau kita baca pada firman Tuhan, pada 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17, perjamuan kudus selalu membawa kita masuk di dalam kesatuan. Kesatuan antara kita dengan Kristus. Kesatuan antara kita dengan Kristus karena tubuh Yesus dan darah Yesus disatukan dengan tubuh kita dan darah kita. Dan selain itu kesatuan juga dengan saudara-saudara kita satu iman. Saudara-saudara kita sebagai murid Kristus, kita sama-sama murid Kristus dan kita disatukan dengan saudara-saudara kita itu. Dikatakan disana pada ayat 16 dan 17, Bukankah cawan pengucapan syukur, cawan perjamuan kudus, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, roti perjamuan kudus, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh karena kita semua mendapat bahagian dalam roti yang satu itu. Roti yang satu itu adalah Tuhan Yesus yang tubuhnya dipecah-pecahkan dan kita semua makan dari tubuh Tuhan Yesus itu dari roti yang satu itu. Sehingga kita disatukan, disatukan dengan Tuhan Yesus Kristus, tapi kita juga disatukan dengan satu dengan yang lain sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai murid Kristus. Kesatuan ini adalah kesatuan dalam kebersamaan. Bukan hanya kesatuan yang mungkin kita saling berjauhan satu dengan yang lain. Saat ini teknologi sudah luar biasa. Sehingga kita bisa ngobrol dengan orang-orang yang jaraknya jauh dari kita. Kita mungkin bisa bertetap muka, bisa melihat, berbicara, melihat wajah orang yang jauh di sana. Tapi kita tidak menjadi satu kebersamaan. Sebab apa yang saat itu kita makan, walaupun kita pasang fotonya dari makanan yang sedang kita makan, orang yang di sana cuma, aduh enak ya, kayaknya enak ya, pengen ya, tapi gak bisa ngambil sama sekali. Saudara gak usah khawatir ketika saudara berdoa, orang yang di dalam Skype itu lalu ngambil makanan saudara gak usah khawatir. Dia gak bisa, dia cuma lihat-lihat aja. Karena apa? Walaupun mungkin menjadi satu. Satu obrolan, satu dialog, tapi tidak dalam satu kesatuan. Kesatuan ini adalah kesatuan yang ada di dalam kebersamaan. Bersama. Kata kuncinya adalah kesatuan dalam kebersamaan. Sebab kesatuan yang tidak dalam kebersamaan mungkin berbeda dengan kesatuan di dalam kebersamaan. Ketika kita makan dan minum perjamuan kudus, kita mempunyai kesatuan dengan Kristus. Dan ingat, kebersamaan dengan Kristus. Artinya Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita, bersama dengan kita. Yang kedua adalah kebersamaan, kesatuan dengan saudara-saudara kita yang ikut dalam perjamuan kudus atau saudara-saudara kita di dalam gereja ataupun saudara-saudara kita sebagai murid Kristus. Kesatuan dan kebersamaan. Itu sebabnya, kalau saudara lihat, perjamuan kudus tidak pernah diadakan seorang diri. Jadi saudara, saya tidak bisa ikut perjamuan kudus, saya bawa pulang saja. Mulai dari saat ini saudara yang mau bawa pulang perjamuan kudus bisa sebetulnya. Tapi hakikatnya perjamuan kudus itu dialami bersama. Sehingga saudara tidak bisa katakan, ini tubuh Kristus, makan. Ini darah Kristus, minum. Saudara sendirian. Tidak pernah, perjamuan kudus itu pasti bersama. Kalaupun saudara mengunjungi orang sakit dan saudara membawa perjamuan kudus, pasti paling tidak ada dua orang. Si yang sakit dan saudara yang membawakan perjamuan kudus. Berarti ada kesatuan dalam kebersamaan. Tuhan Yesus ketika pertama kali mengajarkan perjamuan kudus, Tuhan Yesus mengajarkan bersama dengan murid-muridnya. Paling tidak ada 12 tambah Tuhan Yesus, 1-13 orang. Tidak pernah ada perjamuan kudus, sudah sendiri saja di pojok, tidak mau bagi-bagi yang lain, tidak ada. Itu sebabnya roti itu dipecah-pecahkan. Roti yang dipecahkan menunjukkan bahwa itu bukan untuk satu orang. Roti yang dipecahkan adalah untuk semua orang, untuk banyak orang. Supaya apa? Supaya yang banyak orang ini mempunyai satu kesatuan di dalam kebersamaan. Tapi setan iblis tidak suka kesatuan itu. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa menjadi satu dengan Allah di Taman Firdaus, setan iblis segera mengganggu dan memecahkan hubungan itu. Memisahkan hubungan itu. Setan iblis tidak ingin ada kesatuan dalam kebersamaan. Sehingga setan iblis selalu mengupayakan perpecahan. Ingat potensi kita untuk berpisah, berpecah, itu mudah. Sebab apa? Sebab kita ini orang lain. Saudara dibesarkan dari keluarga yang berbeda dengan saya. Antara saudara juga dibesarkan dari lingkungan yang berbeda satu dengan yang lain. Saudara lahir di zaman yang berbeda dengan zaman saya. Kalau saudara ingat film-film yang baru-baru, saya agak ingat film-film yang lama-lama yang saudara mungkin belum lahir di film-film itu. Nah seperti itu. Bahkan anak kembar sekalipun, kemarin ada pengakuan jujur dari Sufi. Sufi dan Susanto anak kembar. Dan mereka ternyata ada bedanya. Bedanya Susanto suka anak kecil. Kalau Sufi suka bapaknya anak kecil. Tapi mereka berbeda, mereka kembar. Adik saya juga kembar. Debra dan Diora, kembar mereka. Tapi mempunyai karakter yang berbeda, sifat yang berbeda. Kadang-kadang juga ada keributan. Jadi perpecahan itu adalah satu hal yang tidak perlu dihadirkan. Itu bisa hadir sendiri. Entah dari mana itu perpecahan munculnya. Jadi perpecahan itu adalah usaha setan iblis untuk mengganggu tubuh Kristus, untuk mengganggu gereja Tuhan, untuk mengganggu kesatuan di dalam kebersamaan. Ketika Tuhan Yesus mau mengadakan kesatuan untuk kebersamaan melalui perjamuan kudus, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib supaya darahnya tercurah, tubuhnya, dagingnya bisa dipecah-pecahkan. Jadi sudah lihat di sini, untuk kesatuan dalam kebersamaan, mahal harganya. Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Tapi untuk perpecahan, mudah sekali terjadinya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini permainan kuasa kegelapan luar biasa. Kuasa kegelapan ingin selalu memecahkan hubungan seorang dengan yang lain. Tidak terjadi harmonisasi. Terjadinya adalah peperangan. Terjadinya adalah pertengkaran. Peperangan, pertengkaran mudah meledak. Tapi kesatuan, pemulihan sulit sekali. Karena egonya masing-masing, karena merasa dirinya benar sendiri dan sebagainya. Masing-masing itu mengalami kondisi, ah kok saya duluan sih? Kita tuh merasa sulit sekali ketika kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita sulit sekali ketika kita harus mengampuni musuh kita. Jelas-jelas dia yang salah. Jelas-jelas dia yang berengsek. Jelas-jelas dia yang jahat. Kenapa kok harus saya duluan? Yang harus mengampuni harus berbaik-baik. Dulu saja saya gak baik-baik sama dia diinjek. Apalagi sekarang kalau saya berbaik-baik dengan dia. Apa gak dia semakin menginjek saya? Dan banyak hal yang membuat kita itu berat rasanya untuk mempersatukan kembali sesuatu yang sudah rusak. Dan ini yang dijelaskan disini. Saudara hari ini minum perjamuan kudus. Makan perjamuan kudus. Berarti saudara menjadi satu dalam kebersamaan dengan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara makan dan minum perjamuan kudus. Berarti saudara menjadi satu kesatuan dalam kebersamaan bersama. Minimal paling tidak kita yang hadir di ruangan ini. Ini adalah kesatuan. Sehingga kita tidak lagi merasa, Oh kamu bukan saya, saya bukan kamu. Kamu berbeda, bukan urusan saya dan sebagainya. Oleh sebab itu mari perhatikan apa yang Tuhan ajarkan menjadi murid Kristus ini. Karena Tuhan bukan hanya memerintahkan untuk kesatuan kebersamaan sebagai perintah, bukan. Tapi Tuhan ajarkan dan Tuhan beri bahannya supaya kita bisa menjadi kesatuan dalam kebersamaan. Mari kita baca Filipi 2. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Tidaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita lihat di sini, untuk menjadi murid Kristus, untuk menjadi orang-orang yang sudah menjadi satu kesatuan di dalam kebersamaan dengan Kristus, harusnya, wajarnya kita mendapatkan semua apa yang ada pada diri Tuhan Yesus. Harusnya kita memperoleh segala sesuatu yang ada pada diri Tuhan Yesus. Apa yang ada pada diri Tuhan Yesus? Jelas sekali dikatakan di sini, jadi karena dalam Kristus, pertama ada nasehat. Tidak semua nasehat adalah nasehat. Kemarinnya ada orang yang mengalami kondisi yang buruk. Situasi yang menjepit masalah yang besar. Dan ketika orang itu berbicara pada saya, lalu dia katakan Pak Andri, baru Pak Andri yang memberikan saran-saran yang menguatkan dan begitu jelas untuk dilakukan. Sehingga tadinya gelap, muncullah titik terang dari sebuah harapan. Loh kenapa? Yang lainnya enggak Pak Andri. Malah yang lainnya itu hanya memojokkan dan menyalahkan. Yang lainnya itu hanya memberi nasehat yang terlambat. Ada nasehat yang terlambat ya. Kalau saudara sudah salah jalan, lalu dikasih nasehat. Makanya jangan salah jalan. Loh sudah salah jalan. Sudah salah jalan. Ini mau gimana nih sudah salah jalan. Terus apa yang harus dilakukan? Makanya jangan salah jalan. Loh gimana sih? Ini orang enggak ngasih nasehat. Ada nasehat yang terlambat diberikan. Sebetulnya itu nasehat. Tapi nasehatnya tadi mestinya sebelum salah jalan. Jadi jangan salah jalan ya. Jangan makanya. Kalau sudah makanya itu sudah. Hati-hati saudara. Ini jangan-jangan terlambat. Ataupun ada nasehat-nasehat yang sifatnya menjurumuskan. Ketika kita berada dalam kondisi yang buruk. Katakanlah saudara berada dalam kondisi. Ya sebutlah keuangan. Soal enggak punya uang ini. Nasehatnya itu apa? Ya utang aja. Pinjem aja. Pinjem itu berhutang itu menimbulkan sebuah masalah baru. Masalah baru yang menambah masalah yang sebelumnya tadi. Nasehat betul. Tapi bukan nasehat. Hati-hati. Nasehat itu hanya ada pada diri Kristus. Firman Tuhan itu nasehat. Jadi kalau saudara dan saya menyatu dengan Tuhan Yesus. Saudara dan saya kita menjadi satu kesatuan yang berada dalam kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Kita memiliki nasehat-nasehat versi Kristus. Saudara kalau memberi nasehat ke orang lain. Boleh saudara memberi nasehat. Nasehat saudara itu saudara uji dulu. Ini sesuai enggak dengan nasehatnya Kristus? Sesuai enggak dengan firman Tuhan? Apakah nasehat saya ini tidak sesuai dengan firman Tuhan? Ataukah nasehat saya ini nasehat yang justru menjerumuskan? Pertama di dalam Tuhan Yesus ada nasehat. Kedua dikatakan di sana. Ada penghiburan kasih. Penghiburan karena mengasihi. Penghiburan yang mempunyai suatu nuansa atmosfer kasih. Jadi bukan hiburan sekedar hiburan saja. Ini orang curhat terus saudara ngomong supaya ini jangan lama-lama curhatnya. Ini saya ini durasinya habis nih. Jangan lama-lama ini ngomongnya. Jadi yaudahlah, nanti juga Tuhan tolong. Hiburan memang. Tapi penghiburan itu bukan karena kasih. Sehingga penghiburan yang tidak berdasarkan kasih. Penghiburan ini tidak benar-benar menyokong orang yang hampir jatuh ini. Tapi di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Dan di dalam Tuhan Yesus dikatakan juga ada persekutuan roh. Rohnya huruf besar. Berarti roh Allah. Ada persekutuan roh. Di dalam Tuhan Yesus itu ada persekutuan roh kudus. Ketika kita menjadi satu dalam kesatuan, kebersamaan dengan Kristus. Kita menjadi satu juga dengan roh kudus itu. Ada persekutuan dengan roh kudus. Antara roh kita dengan roh kudus. Kadang-kadang orang bertanya. Ketika kita minta Tuhan penuhi aku dengan rohmu yang kudus. Lalu roh kudus masuk dalam diri kita. Kalau roh kudus masuk dalam diri kita di mana? Posisinya. Posisinya di mana? Roh kudus itu masuknya ke mana? Apa ke jasmani kita? Atau ke dalam pikiran kita? Atau ke mana? Ke dalam hati kita? Hati itu apa? Lever atau gimana? Bukan. Bukan lever. Jadi berhati-hati, berlever-lever. Atau itu masuknya? Atau apa sih sesungguhnya? Roh kudus itu masuk di mana? Roh kudus itu seolah-olah ada yang mengatakan bahwa roh kudus itu masuk di dalam diri kita sehingga roh kita diganti oleh roh kudus. Berarti kita tidak punya roh dong. Kalau caranya seperti itu roh kudus masuk dalam diri kita, roh kita diganti oleh roh kudus. Berarti kita sekarang punya roh kudus, puji Tuhan. Tapi roh kita tadi ke mana? Kan sudah tukar tambah sama roh kudus. Kenapa ditanya-tanya lagi? Tidak. Roh kudus itu jelas di sini. Persekutuan roh. Menjadi satu dengan roh saudara dan saya. Roh kudus dan roh kita itu menjadi satu. Ada persekutuan roh. Persekutuan roh di sana. Kita tetap mempunyai kepribadian diri kita sendiri, yaitu roh kita. Tapi roh kita sekarang tidak sendirian. Tidak comblo. Ada roh kudus di sana. Ada roh kudus yang benar-benar berpaut, lumat menjadi satu dengan roh kita. Nge-blend di situ ya. Itu adalah persekutuan roh. Lalu dikatakan juga di sana, ada kasih mesra. Kasih mesra itu adalah sebuah sikap yang jelas adalah sikap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu penuh dengan kasih mesra. Di dalam kondisi apapun juga. Emosinya tidak mempermainkan kasih mesra. Emosi kita itu sekadaran naik turun. Kemarin beberapa hari yang lalu ada yang pekerjaannya begitu padat, sampai keluar tanduknya. Ada keluar tanduknya, syut-syut gitu, nandu ikiri kanan gitu. Itu emosi gitu ya. Memanglah pekerjaan terlalu padat, pimpinannya terlalu. Ngasih kerjaan begitu padat, sampai stres begitu anak buahnya. Itu terlalu pimpinannya. Itu adalah kondisi emosi kita. Itu normal sebetulnya. Tapi kita harus bersatu dengan Tuhan Yesus. Sehingga apa yang dipunyai oleh Tuhan Yesus, yaitu punya sikap kasih mesra, itu benar-benar kita miliki. Kita mempunyai benar-benar sikap kasih mesra itu. Dan dikatakan di sana, dan belas kasihan. Belas kasihan ini kemurahan yang luar biasa. Taukah saudara? Bahwa kita ini bisa menjadi murid Tuhan, bisa menjadi ketebusan dari Tuhan Yesus, bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus, hanya karena belas kasihan Allah. Kita itu lahir dari belas kasihan. Kalau manusia menikah dengan manusia, anaknya apa? Ya manusia lah, masa anaknya lutung. Manusia sama manusia keluar anak, kura-kura, kan takut juga ya. Enggak lah anaknya manusia. Sekarang kalau saudara dan saya dilahirkan dari belas kasihan Allah, adakah kita tidak mempunyai belas kasihan? Belas kasihan ini tidak pakai logika, dihitung-hitung. Gua kasihan gak ya ke dia ya? Gua kasihan gak? Kasihan. Tapi nanti dia kalau dikasihani ngelunjak. Dia kurang ajar. Dulu aja dia ngelunjak. Kalau dikasihani sekarang ngelunjak. Itu hitung-hitungan, itu bukan belas kasihan. Allah ketika berbelas kasihan kepada saudara dan saya, ketika kita masih ada di dalam dosa kita, karena kita sedang berbaris menuju neraka. Allah tidak pakai hitung-hitungan. Untung atau rugi ya? Kalau Yesus naik ke atas kayu salib, kira-kira ini investasi ini, investasi yang namanya Yesus naik ke atas kayu salib, harganya mahal ini, kira-kira akan ada pengikutnya gak ya? Ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, semua meninggalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tiba-tiba begitu lemah, begitu tidak berdaya. Kemarinnya Tuhan Yesus kelihatannya hebat. Penuh dengan mujisat, penuh dengan kuasa. Sekarang Tuhan Yesus mana kuasanya? Semua pada takut. Takut terlibat. Takut ini dipanggil, diinterogasi, lalu dijadikan tersangka. Wah celaka ini. Kalau secara seperti ini. 18 jam diinterogasi sama Herodes, lalu jadi tersangka. Itu ikut disalib. Aduh celaka, jangan deh, jangan. Sampai seorang Petrus yang begitu berani pun menyangkal Yesus. Jadi, sebetulnya apakah harga mahal di atas kayu salib Yesus ini ada manfaatnya enggak? Allah tidak berhitung dengan cara seperti itu. Allah menggelar saja belas kasihannya. Tinggal manusia mau menerima atau tidak belas kasihan itu. Belum tentu loh orang mau menerima belas kasihan. Saudara jangan berpikir, oh belas kasihan ya semua orang pasti menerima. Belum tentu. Saya berkali-kali mengalami memberi belas kasihan pada orang dan orang itu tidak menerima belas kasihan. Ya sudah. Enggak bisa dipaksa. Enggak bisa orang itu diikat. Lalu dibuka mulutnya, dipaksa. Tutup hidungnya, buka mulutnya, cekoki belas kasihan. Enggak bisa. Enggak bisa. Jadi ya sudah, mau belas kasihan. Hokinya tiap orang, selain gilanya tiap orang itu beda-beda. Hokinya tiap orang juga beda-beda. Saudara dan saya percaya pada Tuhan Yesus walaupun mungkin saudara dan saya belum pernah bertemu melihat muka dengan muka dengan Tuhan Yesus. Ada banyak orang tidak percaya pada Tuhan Yesus karena mereka belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka nunggu sampai ketemu dengan Tuhan Yesus. Kalau saja Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada Saulus yang kemudian jadi Paulus, maka Paulus ini tidak pernah akan menjadi rasul. Ada orang-orang yang seperti itu. Tapi saudara dan saya tidak menunggu Tuhan Yesus menampakkan diri. Saudara dan saya sudah percaya Tuhan Yesus. Ini hokinya besar. Sebab apa? Menerima belas kasihan Allah. Lalu kita hidup di dalam belas kasihan Allah, kemurahan Allah. Segala sesuatu yang kita terima, bukan karena kita pantas menerimanya. Bukan karena kita mempunyai hak untuk menerima semua yang datang dari Allah. Tapi karena belas kasihan kemurahan Allah. Dan itu ada pada diri Yesus. Kalau itu ada pada diri Yesus dan Yesus menjadi satu kesatuan dengan kita dalam kebersamaan, maka kita pun harusnya memiliki belas kasihan. Belas kasihan itu adalah kepedulian di dalamnya. Mungkin bukan urusan saudara, tapi saudara peduli. Mungkin bukan urusan saudara, tapi belas kasihan saudara tercuri oleh situasi itu. Itu adalah belas kasihan. Gereja Tuhan adalah bagikan sebuah keluarga besar. Keluarga besar yang hidup dalam kebersamaan. Kok tadi orang yang berhubungan jauh melalui gadget, melalui peralatan, telepon kayak SMS atau apapun juga, orang itu mungkin bisa menjadi satu. Satu dialog dengan saudara, satu pemikiran dengan saudara, bisa satu emosi dengan saudara, tapi dia tidak bersama dengan saudara. Ada model lain, kebersamaan, tapi tanpa kesatuan. Misalnya ketika saudara berada di dalam satu lift, satu lift saudara bersama dengan orang lain, tapi saudara tidak menjadi satu dengan orang itu. Saudara tidak mempunyai kesatuan dengan orang itu. Bahkan saudara tidak menyapa orang itu. Saudara tidak masuk lift, terus perkenalkan nama saya Andri, nama bapak siapa? Ibu, nama siapa? Perkenalkan semua. Jadi takut si orang di dalam liftnya, jadi takut. Bukan takut dicuri, takut digigit. Ini bukan gigit nih. Saudara tidak berada dalam kesatuan, walaupun saudara bersama dengan orang lain, ketika saudara menunggu nomor, panggilan terikat saudara berada di bank capek antri. Bank capek antri kan lama saudara nunggunya kan? Jangan disingkat. Itu nama bank. Bank capek antri jangan disingkat. Nah itu saudara nunggu dengan nomor, saudara tidak tahu orang sebelah saudara namanya siapa. Tapi saudara tahu nomornya. Nomornya saudara lirik, oh kamu seduluan saya. Itu kebersamaan, tapi tidak ada kesatuan. Saudara dan saya kita gereja Tuhan. Gambaran sebuah keluarga besar, di mana kita berada menjadi satu, dan kita berada di dalam kebersamaan. Kalau saudara mempunyai keluarga, dan saudara amati dan saudara rasakan, apakah saudara sedang bersama dengan keluarga saudara? Oh iya dong. Kami tinggal satu atap kok. Kami tinggal satu rumah, tinggal sama-sama. Tiap hari juga ketemu. Tapi apakah saudara menjadi satu dengan keluarga saudara? Di sini gereja Tuhan diajari oleh Rasul Paulus di sini. Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat Filipi, yang seharusnya menjadi model gereja Tuhan adalah, ketika gereja Tuhan itu mempunyai kesatuan di dalam kebersamaan. Bersama tapi juga satu. Satu tapi juga bersama. Itu adalah dikatakan di sini pada ayat selanjutnya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, dan persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, didahului dengan ayat satu. Itulah modelnya. Sekarang modelnya, tadi modelnya ayat satu, sekarang modelnya. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Kesatuan di dalam kebersamaan, itu memiliki kualitas sehati sepikir. Itu sebabnya gereja Tuhan tidak berdebat untuk berantem. Kalau gereja Tuhan sudah berdebat untuk berantem, itu tidak sehati sepikir. Masing-masing punya pikiran sendiri. Masing-masing punya hati sendiri. Dan kenapa kok hati kamu yang harus diterima? Kenapa kok pikiran kamu yang harus diterima? Kenapa enggak pikiran saya? Sehingga ngotot, saya maunya begini. Pokoknya saya tidak bisa, kalau tidak begini, saya walk out dari sidang ini. Itu namanya memang sudah tidak sehati sepikir. Begitu juga ketika di rumah tangga. Ketika walaupun ada kebersamaan, tapi kalau tidak ada kesatuan, maka tidak ada kesehatian. Tidak ada sehati sepikir. Bagaimana bisa sehati sepikir? Karena memang mempunyai satu kesatuan, satu kebersamaan. Sehati sepikir. Sehingga digambarkan gereja Tuhan itu seperti satu tubuh Kristus, yang mempunyai hanya satu otak. Saudara punya berapa otak? Satu otak lah. Kalau sudah punya berapa otak? Sulit sekali. Sekarang otak A atau otak B? Atau otak C yang sudah gunakan? Kadang-kadang orang punya tiga otak. Satu otak di kepalanya, yang dua lagi di dengkulnya. Tinggal tergantung sekali lagi pakai otak yang mana ini. Kita cuma punya pemikiran satu, yaitu sebagaimana yang dipikirkan oleh Kristus. Kita cuma punya hati satu. Hati saudara berapa? Hati saudara ada banyak gitu. Oh banyak pak lever saya punya cadangan. Kalau ini lever yang ini bengkak atau bermasalah, maka diganti oleh yang lain. Enggak, kita cuma punya satu. Itu sebabnya dikasih satu. Kesatuan kita ini memiliki satu hati, yaitu hatinya Kristus. Kalau ada anggota dari keluarga itu, kalau ada gereja Tuhan, anggota dari gereja Tuhan itu, tidak mempunyai pikiran Kristus, dan tidak mempunyai hati Kristus, dia akan merasa tidak bersama dan tidak menjadi satu. Itu ada dalam murid-murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus cuma dua belas pada waktu itu. Dua belas orang ini yang satu, tidak punya pikiran yang sama dengan yang sebelas yang lain. Yang satu ini tidak punya hati yang sama dengan sebelas yang lain. Akibatnya apa? Terjadi perpecahan. Akibatnya apa? Menyeleweng sendiri. Berbuat sesuatu hal yang di luar pikiran Kristus, dan di luar perasaan Kristus. Ini adalah satu hal yang kita pelajari. Harus punya sehati sepikir. Lalu dikatakan di sana, pada ayat dua, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kasih, jiwa, tujuan. Tiga hal yang berbeda. Kasih, jiwa, tujuan. Tiga hal yang berbeda. Tapi ada hal yang sama. Yaitu kata satu. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bagaimana bisa menjadi satu kasih, satu jiwa, satu tujuan? Karena ada kesatuan di dalam kebersamaan. Sehingga mempunyai satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kalau di dalam sebuah pesawat terbang, itu ada pilot. Sebelahnya ada co-pilot. Dan ada otomatik pilot. Bisa di-stel sampai otomatik pilot. Sekarang masalahnya tujuannya dulu, mau kemana nih? Dari Bandung mau kemana? Ke Jakarta, atau terbang ke Surabaya? Mau yang mana? Pilotnya bilang, Surabaya. Kok pilotnya bilang, enggak, Jakarta? Belok. Enggak, Surabaya. Itu pesawat itu putar-putar di atas terus. Enggak mendatmat. Dan si penumpangnya sudah mual, sudah mutah, sudah pakai oksigen tambahan, sudah bingung, sudah stres, sudah teroris yang di dalamnya mau meledakkan pesawat itu sampai batal. Karena dia bingung, lupa dia mau apa saya ikut pesawat ini. Apa sebabnya? Karena co-pilot dan pilot berkelahi satu dengan yang lain. Ribut soal tujuan. Surabaya punya rumah tangga. Rumah tangga saudara, apa tujuannya? Siapa yang menentukan tujuan rumah tangga itu? Siapa yang menentukan tujuan dari pesawat ini? Arahnya kemana? Lewat bagaimana? Apakah ada awan di terabas saja? Atau naik di atasnya awan? Itu siapa yang memutuskan? Pilot. Bukan penumpang. Bukan pelayan-pelayan di sana. Bukan juga co-pilotnya. Tapi pilot. Nah kalau sekarang, mereka semua ini tidak mengikuti mengikuti apa yang diarahkan oleh pimpinannya, bagaimana bisa berjalan dengan baik? Capek di jalan. Ada rumah tangga, rumah tangga, keluarga-keluarga, gereja-gereja, yang anggota-anggotanya, dan pimpinannya, sama capeknya. Aduh, gue capek deh ngadepin elu. Yang saudara omongi begitu, ngomong juga, sama, gue capek ngadepin elu. Kalau yang satu ngomong, gue capek ngadepin elu. Terus yang dia omong gitu, ngomong, iya gue capek ngadepin diri gue sendiri. Nah itu sih masalah dia. Dia masalah. Itu masalah dia. Tapi apa yang terjadi di sini, karena tidak ada satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu sebabnya, sebuah kesatuan, sebuah kebersamaan. Pasti punya warna. Pasti punya warna, punya ciri khas, yang mungkin berbeda dengan kesatuan, kebersamaan yang lain. Kita ini bukan perkumpulan hobi, bukan. Kita ini kumpul karena hobinya sama, bukan. Tapi karena ada kesatuan di dalam kasih, jiwa, dan tujuan. Lalu dikatakan juga di sana berikutnya, ayat tiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, nah ini yang berbahaya. Mencari kepentingan sendiri, ini seringkali menjadi penyebab, dari munculnya keretakan-keretakan, atau masalah yang ada. Saudara punya kepentingan, semua juga tahu. Saudara yang lain punya kepentingan, semua juga tahu. Tapi kalau kita hanya mencari kepentingan sendiri, maka di sana terjadi perpecahan. Coba sudah bandingkan dengan kisah orang Samaria yang baik hati. Suatu ketika ada orang Yahudi, Yahudi, saya tekankan orang Yahudi dalam perjalanan ke Yirikun. Di tengah jalan dibegal, pukul, dirampas barang-barangnya, dihajar, sampai menggelepar di tengah jalan. Tidak bisa bangun, berdarah-darah. Lewatlah orang Samaria. Orang Samaria pada waktu itu sedang, tidak mempunyai hubungan baik dengan orang Yahudi. Tapi pribadi orang Samaria ini, dia berhenti dan menolong orang Yahudi ini. Padahal orang Samaria ini mungkin mempunyai tujuan, dalam perjalanannya ini, mungkin dia akan menghadiri sebuah meeting yang penting. Kalau meeting itu pasti penting. Meeting sebenarnya, penting pasti. Nah ini meeting yang penting, ditunda sama dia. Dia mungkin telpon, sorry ya saya terlambat, seolah saya mau nolong orang ini dulu. Dia tadinya mungkin bawa uang pas-pasan. Dia pakai uang itu untuk membiayai pengobatan orang Yahudi ini. Orang Samaria ini tidak kenal orang Yahudi ini. Orang Yahudi ini tidak kenal akan orang Samaria ini. Tapi karena orang Samaria ini tidak mencari kepentingannya sendiri, terjadilah kesatuan di dalam kebersamaan. Saudara dan saya, kita semua ini mungkin tidak saling kenal. Kita masing-masing berangkat dari suku yang berbeda, kita berangkat dari keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda, keanehan yang berbeda, satu dengan yang lain. Saudara ini aneh sekali orang ini, tidak apa-apa, sudah aneh juga kita satu. Saudara kalau lihat ya, telinga itu bisa ngobrol pada jari kaki kita. Telinga kita ngobrol pada jari kaki kita. Aneh ya, karena telinga kiri ngomong sama telinga kanan. Aneh ya, jari kaki itu. Kenapa kok bentuknya panjang-panjang gitu ya. Sebentar jari kaki kiri, ngomong sama jari kaki kanan. Aneh ya, telinga itu kayak pangsit gitu ya, lebar gitu, enggak ada jarinya. Itu memang keanehan masing-masing. Saudara jangan bahas soal keanehannya. Tapi si telinga itu membutuhkan jari kaki, jari kaki membutuhkan telinga. Kalau kita sadari bahwa kita tidak mencari kepentingan sendiri, tapi Pak Andri gimana? Saya tidak mencari kepentingan sendiri, tapi pasangan saya mencari kepentingan sendiri. Oh orang itu belum satu dengan Kristus dan belum satu dengan saudara. Apa yang harus saudara lakukan? Saudara memulai kehadiran Kristus di tengah-tengah rumah tangga saudara. Saudara memulai kehadiran Kristus di tengah-tengah gereja saudara. Saudara memulai kehadiran Kristus di tengah-tengah persekutuan murid-murid Tuhan. Saudara yang memulai, mengajari ke mereka. Ingat, kita ini disatukan oleh darah Yesus dan oleh tubuh Yesus. Sehingga kita ini satu kesatuan. Mereka belum sadar, doakan mereka. Bawa diri saudara sebagai contoh di sana. Itu sebabnya Tuhan menyuruh saudara dan saya menjadi cahaya yang terang, yang menjadi satu dengan ruangan ini. Ketika lampu-lampu ini dinyalakan, maka ruangan ini yang terang. Ruangan sebelah tidak terang. Ruangan di tempat lain tidak terang. Hanya ruangan ini. Apa sebabnya? Karena cahaya ini menyatu dengan ruangan ini. Ketika saudara membubuhkan garam di sup, di kuali saudara, maka hanya sup di kuali itu yang rasanya nikmat karena ada garamnya. Bukan di kuali lain, bukan di tempat lain. Disatukan di dalam kebersamaan. Saudara dan saya punya tugas untuk melebur, menyatukan diri kita di dalam kebersamaan. Sehingga hati-hati dengan mencari kepentingan sendiri. Berikutnya tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Kadang-kadang orang itu melakukan sesuatu karena ingin dipuji. Kalau tidak dipuji, kalau tidak dianggap, tidak diketahui, merengut. Padahal saya loh, tadi yang menyiapkan semua ini. Makanan semua ini yang menyiapkan itu saya loh. Kenapa yang dipuji sih itu? Hal seperti ini adalah hal yang seringkali merupakan retak-retak kecil yang menimbulkan perpecahan. Puji-pujian. Mencari puji-pujian yang sia-sia. Kalau saudara dipuji, Alhamdulillah. Ya kan, saudara dipuji. Itu pujian yang saudara terima, ya saudara ucapkan syukur. Tapi jangan mencari puji-pujian yang sia-sia. Kalau orang tidak memuji saudara, bukan berarti prestasi saudara jelek. Bukan. Cuma orang itu belum sempat memuji saudara. Dia sedang memuji dalam hati. Jadi ketika prestasi saudara bagus, ada bilang terima kasih. Padahal dia enggak ngomong apa-apa. Terima kasih. Saya bilang sama sialah, terima kasih sialah. Karena dalam hatinya sialah. Pak Andri ini hari ini ganteng sekali. Terima kasih sialah. Dalam hatinya dia ngomong gitu. Dia enggak ngomong benar-benar, enggak. Tapi saya merasa dia ngomong begitu. GR kan. Itu. Tapi jangan mencari puji-pujian yang sia-sia. Kalau mencari puji-pujian itu, ya kalau bosnya ada, orang-orang di kantor itu kerja. Bosnya pergi, enggak. Gitu kan. Tapi zaman sekarang itu pakai CCTV loh. CCTV-nya dipasang di ruangan itu. Meskipun CCTV itu tidak disambung kemana-mana. Cuma CCTV gitu aja. Jadi bosnya sebenarnya tidak bisa lihat. Tidak, oh ini wireless CC. Enggak. Tidak bisa lihat CCTV rusak kok itu belinya. Cuma asal dipasang. Tapi ada CCTV itu jadi kerja. Seolah-olah diawasi oleh bos. Zaman dulu saya punya teman, saya ingat jadinya. Punya teman di ruang kerjanya, mereka itu di kantor itu, semua ada foto bosnya lagi marah gitu. Dipasang semua di tiap ruangan. Bosnya lagi marah. Nah, lucunya ketika mereka mau, mereka suka dalam satu ruangan itu main judi kecil-kecilan gitu, pakai kartu. Itu foto bosnya dilepas dulu, dipindah, dibalik. Jadi enggak. Bos yang marah itu enggak kayak ngawas itu. Kamu main judi ya. Gitu enggak. Wah luar biasa. Nah di sini kalau kita lihat, hal yang seringkali menjadi kelemahan dalam kesatuan, dalam kebersamaan adalah seringkali mau mencari puji-pujian yang sia-sia. Lalu dengan rendah hati, menganggap yang lain lebih utama. Apa artinya dengan rendah hati, menganggap yang lain lebih utama? Apa artinya? Artinya menghargai. Menghargai. Seringkali kita tidak menghargai orang-orang yang kita tidak anggap berharga. Seringkali kita menganggap remeh. Menganggap remeh orang-orang yang sudah berperan, padahal perannya orang itu penting. Kalau seandainya perannya orang itu salah, itu bisa menjadi masalah yang serius. Saudara mungkin pernah diambil contoh darah di satu lab laboratorium. Yang ngambil itu bukan dokter hebat. Yang ngambil itu bukan dokter ahli. Bukan profesor di bidang ngambil darah. Saya belum pernah dengar. Ada profesor, dokter, S3 di bidang ngambil darah. Yang ngambil darah itu mantri. Bukan mentri, tapi mantri. Mantri ini juga perawat. Perawat yang mungkin baru lulus malahan. Itu yang sudah ngambil darah. Ketika saudara sudah was-wasnya orang bisa enggak ngambil darah. Kok rasanya kayak enggak bisa sih. Sudah diambil, sudah lega. Saudara lupa mengucapkan terima kasih kepada dia. Karena dia sudah melayani saudara dengan baik. Saudara bisa bayangin kalau ternyata dia salah menusukkan jarum itu tidak ke pembuluh darah saudara, tapi ke syaraf saudara. Itu jadi serius loh. Mati separuh. Bisa macam-macam hal yang bisa diakibatkan oleh hal itu. Kalau dia salah mengambil jarum bekas, bekasnya HIV-AIDS. Dan yang kena HIV-AIDS ini juga kena flu burung. Ditusukkan pada saudara. Jangan saudara kira hal-hal yang sepele itu tidak ada artinya. Hal-hal yang sepele itu berarti kalau tidak ada baut dari roda ban. Kadang-kadang roda ban kelihatan ya, roda bannya mobil itu kan kelihatan. Tapi bautnya kan tidak kelihatan, kadang-kadang terkecil. Kalau tidak ada itu, ban itu gelinding sendiri. Mobilnya ke utara, ban itu ke arah timur, arah barat. Tidak bisa. Kita membutuhkan hal apapun juga sehingga kalau kita dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama, artinya menghargai, nanti efeknya beda. Coba saudara hargai, hargai suami saudara. Hargai, bukan hargai semua di labelin harga. Bukan loh ya, salah ngerti lagi. Jangan di labelin harga. Pulang gereja terus langsung saudara tulis pakai stiker, plok. Mending kalau suami saudara, saudara hargai mahal-mahal. Enggak, 10 ribu rupiah. Dan diberi 3 kaos gratis. Siapa yang mau ambil barang bekas ini? Enggak ya, itu kasihan kayak suami seperti itu, kasihan. Saudara menghargai, artinya saudara menghormati dia, saudara tidak menganggap dia lebih rendah. Menghargai apa yang dilakukannya. Coba saudara hargai istri saudara. Yang sudah rutin tiap hari melakukan pelayanan bagi saudara. Saudara katakan terima kasih. Terima kasih, pelayananmu luar biasa. Supmu yang hari ini terasa lebih seimbang rasanya dibanding kemarin. Kemarin asinnya luar biasa, hari ini agak asin. Ada loh istri-istri yang gak bisa masak, yang masak air saja itu sudah istimewa sekali. Bisa masak air. Coba masak air juga bisa gosong loh. Kalau kelupaan, terus kretak-kretak-kretak. Apa ya ini kretak-kretak-kretak, oh itu pancinya, kosong. Hargai anak saudara. Jangan saudara anggap sebagai, ah itu kan kewajibannya seorang anak. Enggak, hargai. Ucapkan sebuah pujian, sanjungan yang tidak berlebihan. Yang memang kenyataannya, memang nyatanya seperti itu. Jadi kalau kita menghargai satu dengan yang lain, kalau kita menghargai mereka-mereka yang sampai pada hal yang posisi-posisi yang sebetulnya kurang berharga. Maka lihatlah efek kesatuan dalam kebersamaan itu semakin indah. Lalu sekali lagi dikatakan, jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Artinya kita harus benar-benar, kalau tadi mencari kepentingan sendiri, kalau sekarang di sini memperhatikan kepentingan sendiri. Artinya di sini adalah masalah ego. Ayat 4 dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Jangan memperhatikan egonya sendiri. Saudara punya ego adalah hal yang baik. Saudara punya ego itu hal yang baik. Tuhan sengaja berikan ego itu untuk menjadi alat bagi kita untuk kita perduri. Kalau kita tidak punya ego, mungkin kita tidak terima Tuhan Yesus. Kita hanya memperkenalkan Tuhan Yesus pada orang lain. Orang lain bertobat, kita enggak. Kita kenalkan sama Tuhan Yesus, orang lain bertobat, kita enggak. Kita punya ego, sehingga kita berkenalan dulu dengan Tuhan Yesus dan kita bertobat. Lalu kita perkenalkan dengan orang lain. Tapi ego ini, jangan kita hanya memperhatikan ego kita. Ingat orang lain juga punya ego. Jangan sampai egonya dia itu kita anggap rendah ataupun kita anggap tidak ada. Yang tidak punya ego itu benda mati. Mimbar ini misalnya. Mimbar ini diletakkan di sini. Dia mau enggak mau diletakkan di sini. Dia tidak bisa, oh saya ingin di pojok aja di sini. AC-nya terlalu dingin. Enggak, enggak bisa. Di sini kamu. Ini mimbar. Tapi sesama kita murid Kristus. Sesama kita anggota gereja. Sesama kita anggota di dalam sebuah keluarga. Kita itu punya ego masing-masing. Dan ego itu tolong diperhatikan. Jangan hanya memperhatikan diri sendiri. Egonya orang lain pun perlu kita perhatikan. Kita perdulikan. Lalu dikatakan di sini. Menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Dikatakan ayat 5. Menyaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sudah bisa bayangkan. Hubungan di dalam sebuah keluarga sangat indah kalau semua anggota keluarga itu mempunyai pikiran Kristus dan mempunyai perasaan Kristus. Hubungan di dalam tengah-tengah gereja Tuhan seperti kita saat ini sangat indah kalau semuanya punya pikiran Kristus dan punya perasaan Kristus. Ingat saudara makan dari roti yang sama. Bukan cuma tubuh Yesus. Roti ini adalah firman Tuhan. Saudara makan dari firman Tuhan yang sama. Kenapa yang satu bisa mendapatkan perubahan yang luar biasa dalam hidupnya dengan firman Tuhan ini? Yang lain kok gak ada perubahan apa-apa. Oh Tuhan Yesus berikan perumamaan penabur. Perumamaan penabur ada yang taburkan di tanah yang subur sehingga tumbuh dengan baik. Tapi ada juga yang di tepi jalan yang keras sehingga burung datang dan mengambilnya. Jadi memang masing-masing tapi kita semua itu, itu gambaran yang Tuhan Yesus berikan itu bukan gambaran di tengah-tengah murid Kristus. Di tengah-tengah murid Kristus seperti saudara dan saya, harusnya kita itu tanah yang subur. Bukan hanya Pak Subur yang punya tanah yang subur. Kita semua harus punya tanah yang subur. Pak Subur itu saya bilangin loh, boleh namanya subur tapi badannya jangan subur-subur terus. Makin lama makin gemuk nantinya. Ini saudara langsing. Harus dibikin lebih langsing lagi. Kita lihat di sini, satu hal bahwa kesatuan di dalam kebersamaan ini penting. Kita jaga, apa sebabnya? Mari kita baca Masmur 133. Masmur 133 ayat 1-3. Masmur 133 ayat 1-3. Nyanyian ziarah daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh kejanggut, yang meleleh kejanggut terharun dan keleher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini adalah Masmur Daud. Tulisan dan karangan Daud. Taukah saudara bahwa Daud memiliki keluarga yang tidak rukun, keluarga yang tidak ideal, keluarga yang kacau. Ada kakak yang memperkosa adik. Kakak ini bernama Amnon dan adiknya bernama Tamar. Ada kakak yang memperkosa adik. Sudah bisa bayangkan keluarga seperti apa yang seperti itu. Padahal ini keluarga Daud. Daud yang takut akan Tuhan, yang beriman pada Tuhan dan tidak pernah lupa untuk mempunyai satu hubungan baik dengan Tuhan. Keluarganya berantakan. Ada pembunuhan diantara anak-anak Daud. Absalom membunuh Amnon. Sudah bisa bayangkan kalau anak saudara yang satu membunuh anak saudara yang lain. Sudah bisa bayangkan. Kalau membunuh itu sudah final itu. Sebelumnya kakak Nada mungkin bertengkar dulu, membenci dulu, mendendam dulu sampai akhirnya membunuh. Sudah bisa bayangkan. Kalau saudara punya anak lebih dari satu orang. Sudah punya anak dua, tiga atau seperti saya. Saya punya anak lima orang. Kalau salah satu anak ini membunuh saudaranya. Aduh rasanya betul-betul hancurlah hidup saya. Saya rasanya gimana ya bisa seperti ini. Kondisi yang sangat menyedihkan. Menyedihkan karena anak yang mati, tapi menyedihkan juga karena anak yang membunuh saudaranya ini. Ada anak bahkan yang berusaha menggulingkan ayahnya di tengah keluarga Daud ini. Yaitu Absalom yang berusaha menggulingkan Daud sebagai raja. Sobis itu bisa bayangkan ini. Bukan saja membenci, gak suka, bukan. Tapi menggulingkan. Menggulingkan itu sebuah sikap pemberontakan. Ada anak yang berontak kepada orang tuanya. Berontak ini kalau pada tingkat berontak saja masih protes-protes banyak protes. Tapi ini berontaknya sudah pada tingkat menggulingkan. Menyingkirkan Daud. Daud menulis Masmur 133 ini dalam keadaan kondisi yang seperti itu. Kalau kita lihat di sini. Ini adalah kondisi yang menyedihkan. Tapi Daud menuliskan hal ini bukan berarti Daud mempunyainya. Kadang-kadang orang berpikir gini. Kalau kamu gak punya, ya kamu gak usah memberitahukan orang-orang. Kamu sendiri, kita bisa ngomong sama Daud. Daud kamu sendiri keluargamu kacau. Keluargamu berantakan. Keluargamu wah luar biasa ini rusaknya. Kok kamu bicara soal sebuah keluarga yang indah. Daud gak peduli. Sebab apa? Sebab keluarga yang indah itu adalah yang merupakan sasarannya Tuhan. Jadi walaupun Daud tidak punya keluarga yang baik. Dia tetap menyampaikan tentang keluarga yang baik. Supaya saudara dan saya bisa belajar untuk memiliki sebuah keluarga yang baik. Bukan cuma keluarga yang baik. Tapi sebuah keluarga besar gereja Tuhan yang baik. Sehingga dikatakan di sini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Apabila saudara-saudara diam bersama. Dalam kebersamaan. Dalam kesatuan. Dengan rukun. Jadi inilah yang diinginkan oleh firman Tuhan. Tapi tidak diinginkan oleh kuasa kegelapan yang ingin memecahkan. Hanya karena masalah uang, pecahlah keluarga itu. Hanya karena masalah keinginan seseorang tidak diikuti, pecahlah keluarga itu. Hanya karena macam-macam hal yang kita pandang sepele, pecahlah keluarga itu. Apa sebabnya? Karena tidak bisa menjaga kerukunan. Dan menjaga kerukunan sudah kita baca tadi nasihat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi. Dikatakan di sini seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Apa sebabnya digambarkan seperti itu? Digambarkannya itu minyak ini meleleh. Sebetulnya minyak ini ditaruhnya di kepala. Tapi kok meleleh sampai ke janggutnya Harun, sampai ke lehernya, sampai ke bajunya. Apa sebabnya? Karena itu menjadi satu. Antara kepala, janggut, leher, badan atau bahunya Harun jadi satu. Coba kepalanya Harun di sebelah sana, janggutnya Harun di sebelah sini. Terpisah-pisah seperti itu. Teteskan minyak di kepala Harun. Ya berhenti di sana. Janggutnya kering-kerontang tetap. Dikatakan, dijelaskan di sini seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas Gunung-Gunung Sion. Gunung Hermon yang tinggi ini ada di bawahnya itu anak-anak gunung, anak-anak Gunung Sion. Anak-anak Gunung Sion ini kena juga embunnya Gunung Hermon. Sebab dikatakan dengan jelas, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada berkat khusus dalam kebersamaan, dalam kesatuan. Ada berkat khusus, kesana Tuhan berikan berkat. Kalau saudara merasa hidupku kok enggak diberkati, jangan nyalahkan Tuhan. Tuhan orang itu kenapa diberkati, kok saya enggak ya Tuhan ya. Coba saudara koreksi diri. Adakah saudara hidup dalam kebersamaan dan kesatuan, kesatuan dalam kebersamaan atau tidak? Kalau tidak, kondisi ini menghalangi berkat. Kondisi ini menghalangi berkat. Saudara harus hidup dalam kesatuan, dalam kebersamaan. Sebab itulah dikatakan di sana, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sehingga kalau saudara terpaksa, anak saudara tinggal di luar kota, kos di kota lain, di tempat lain, karena beda kota, ya itu terpaksa. Karena kondisi itu jangan terlalu berlama-lama. Kalau anak saudara kembali ke kota saudara, biarlah menjadi satu kembali di rumah. Jangan sampai rumah ini menjadi tempat yang tidak nyaman bagi anak saudara, sehingga anak saudara tidak ingin berada di sini. Kesebaliknya, anak ini juga jangan sampai merasa bahwa, oh lebih nyaman saya tinggal di kos bersama dengan teman-teman. Karena saya di sana bebas, tidak diomelin mama, tidak diurusi sama papa, dan sebagainya. Saya bisa berbuat seenaknya saja, dan sebagainya. Ingat, berkat Tuhan terhalang karena tidak ada kesatuan dalam kebersamaan. Kesatuan dalam kebersamaan ini penting. Yang penting di sini adalah adanya kesatuan dalam kebersamaan. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat yang luar biasa. Ada ayat firman Tuhan yang juga memberikan kita peringatan yang baik. Roma 12 ayat 3 sampai 5. Roma 12 ayat 3 sampai 5. Berdasarkan kasih karunia yang dianugrahkan kepadaku, Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ada hal yang berbahaya yang diingatkan oleh Rasul Paulus di sini, Bahwa sebuah kehancuran, sebuah perpecahan, Itu dimulai dari sebuah pikiran yang salah. Kita harus berhati-hati dengan pikiran kita sendiri, Yang dapat memicu perpecahan dalam sebuah kesatuan dan kebersamaan, Apa sebabnya? Karena salah berpikir. Salah berpikir, salah menganalisa di dalam apa yang dilihat dan dinilainya. Ataupun punya pikiran negatif, punya pikiran yang buruk, kecurigaan-kecurigaan. Yang seringkali ini menjadi dasar utama, langkah utama untuk perpecahan. Yang lalu pikiran negatif tadi, atau salah berpikir tadi, Tidak bisa dikuasainya lagi. Dimulai bisa, tapi tidak bisa dikuasai. Seringkali sama seperti orang berhutang. Orang berhutang, terus gali lubang, tutup lubang. Hutang ini dibayar dengan hutang yang lain. Nanti hutang yang lain lagi, bayar lagi pakai hutang yang lain lagi. Terus gali lubang untuk menutup lubang ini. Itu awalnya bisa dimulai. Semua kita bisa memulai sebuah hutang. Tapi seterusnya tidak bisa mengendalikan hutang itu. Tidak bisa mengendalikan. Itu sebabnya sampai ada orang-orang yang rumahnya sampai disita, Habis-habisan, bangkrut total, dan sebagainya. Terus berita yang terakhir-terakhir ini, di TV, Seorang tenar mempunyai ayah yang mengemis. Pengemis, jadi pengemis. Padahal dia dulunya pernah kaya, sekarang jadi pengemis. Minta makan di sana-sini. Kenapa ya bisa seperti itu? Ada hal-hal yang dimulai dengan sebuah pikiran, Dan lalu tidak bisa dikendalikan. Itu sebabnya dikatakan disini pada ayat 3-5. Berdasarkan kasih karunia yang dianugrahkan kepada aku, Kata Rasul Paulus. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Rasul Paulus tidak mengatakan ini kepada orang-orang kafir, Atau kepada orang-orang yang bukan merupakan gereja Tuhan. Ini orang-orang gereja Tuhan. Pada jemaat di Roma. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, Hai gereja Tuhan. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, Daripada yang patut kamu pikirkan. Apa sih hal-hal yang lebih tinggi yang patut kita pikirkan? Seringkali kita memikirkan hal-hal yang bukan porsi kita. Itu porsi Allah. Contohnya, menghakimi orang. Ketika kita menghakimi orang, Tanyalah sama diri sendiri, Apakah kamu sama Tuhan dilantik untuk menjadi hakim? Enggak kok. Enggak, jangan menghakimi orang itu. Jangan menghakimi orang itu. Dan yang dihakimi adalah orang-orang yang harusnya menjadi satu kesatuan dalam kebersamaan. Penghakiman itu enggak ngomong-ngomong di dalam hati saudara. Tapi nanti muncul dalam sikap saudara. Ini nanti berkembang lebih jauh lagi. Sehingga dikatakan di sini, Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah Paulus, Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Kita masing-masing punya tugas masing-masing. Kita dimulai dengan three in one. Mungkin three in one itu nama yang begitu saja dipetik, Begitu saja diambil pada waktu itu enggak dipikirkan, Sampai bertapa di sebuah gunung untuk cari nama apa yang namanya, Three in one enggak kan. Tapi puji Tuhan, three in one itu akhirnya itu one. Akhirnya itu satu. Mungkin ada banyak perbedaan, tapi akhirnya kita satu. Dan kesatuan ini yang harus kita jaga. Supaya berkat Tuhan turun. Dan kita ingat, Dalam kesatuan ini, semua tugas adalah hal yang kita perlu bagi dan kita pikul bersama. Bukan, oh itu tugasnya Pak Modi saja, itu bukan tugas saya, tugas Pak Modi saja. Ya Pak Modi capeknya luar biasa kita semua santai, enak. Enggak, kita semua saling bantu. Ada yang diberi oleh Tuhan potensi-potensi, Karunia-karunia yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itulah yang saudara berikan. Dan dengan cara seperti itu, kesatuan dalam kebersamaan kita semakin kokoh, semakin kuat. Sebab kita saling menunjang satu dengan yang lain. Kamu tidak mampu di situ, tapi saya mampu. Oke saya masuk di sana, di bidang ini. Sebaliknya saya tidak mampu di sini, kamu mampu, masuklah di bidang yang saya tidak mampu ini. Dengan cara seperti itu, kesatuan dalam kebersamaan ini terwujud. Bukan saja dimulai dengan perjamuan kudus, tapi dipelihara oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, amin. Terima kasih. Dalam surga kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih untuk tubuh Yesus dan darah Yesus yang sudah menjadi satu dengan kami. Sekarang kami berada di dalam kesatuan dan kebersamaan bersama dengan Kristus. Tapi kami juga berada di dalam kesatuan dan kebersamaan bersama dengan saudara-saudara kami yang satu perjamuan dengan kami ini. Tuhan tolong ya Bapak, singkirkan semua benih-benih yang mau merusakkan kesatuan dan kebersamaan ini. Tuhan sendiri yang akan terus memupuk demikian rupa akan kesatuan dan kebersamaan ini sehingga semua ini boleh menarik banyak orang untuk datang kepada Kristus. melalui kami semua yang ada di gereja Pantai Kosta Karismatika di Indonesia Jemaat Tabernakel Kasih. Kami berada di dalam tabernakel yang penuh dengan kasih. Oleh sebab itu Tuhan tolong agar hati kami boleh benar-benar memiliki hati Tuhan Yesus. Yaitu hati yang penuh kasih dan pikiran Tuhan Yesus yang penuh dengan hikmat Allah. Terima kasih Bapak ilam surga. Misrahkan doa semayang kami seluruhnya hanya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpuji nama Allah. Haleluya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!